Inara Rusli Inara Rusli belum lama ini memilih melepas cadar demi menafkahi anak-anaknya pasca digugat cerai suaminya, Virgon. Selain membuat takjub banyak orang setelah memutuskan melepas cadar yang dikenakannya, wajah cantik Inara Rusli kini banyak dibanding-bandingkan dengan sederet nama artis di tanah air, di antaranya Laudia Sintiapela, Zazkia Gotik, dan Lesti Kejora. Menanggapi hal itu, Inara Rusli justru heran setelah wajahnya dianggap banyak orang mirip dengan artis ternama. Ibu beranak tiga itu mengaku bingung apakah yang menyebutnya mirip Lesti Kejora itu betul-betul memujinya. Gak tahu mirip dari mananya, saya juga bingung, kata Inara Rusli. Sembari tersipu malu, Inara Rusli membalas pujian dari warganet dengan ucapan terima kasih. Tak cuma wajah, Inara Rusli pun berharap penghasilannya ke depan mirip dengan Lesti Kejora, Zazkia Gotik, dan Laudia. Terima kasih buat yang bilang aku mirip, aku gak ngerti apakah itu pujian atau apa, cuman mudah-mudahan rezekinya mirip, ujarnya. Video Inara Rusli yang merespon setelah disebut-sebut mirip sejumlah artis menjadi sorotan warganet dan dibanjiri beragam komentar. Namun, ketimbang Laudia Sintiabella, banyak warganet yang menganggap jika Inara Rusli lebih mirip dengan Lesti Kejora. Lebih banyak Lesti Kejora miripnya, tulis seorang warganet, Lesti Kejora sama Donita kalau kataku, tanggapan yang lain, Lesti Kejora, Inara Rusli sama-sama cantik, timpal warganet lainnya. Emang banyak mirip? Jangan bingung bak, tambah yang lainnya lagi. Sebelumnya, setelah Virgon mencabut gugatan cerainya terhadap Inara Rusli, Inara Rusli langsung tancap gas untuk menggugat cerai balik suaminya tersebut. Inara Rusli mendaftarkan gugatan cerainya itu pada Senin, 22 Mei 2023, dengan nomor gugatan yang terdaftar 1662 PDT-G-2023-PAJ. Inara Rusli mengaku lega usai melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Virgon. Perihal gugatan itu, Inara menegaskan dirinya siap dengan segala konsekuensinya, termasuk menjadi single parent. Terkait gugatan cerai yang dilayangkan oleh Inara Rusli, pihak Virgon akhirnya memberikan respon. Wijayano Hadi Sukrisno selaku kuasa hukum dari Virgon buka suara. Diakui Wijayano Hadi Sukrisno, kliennya belum menerima panggilan resmi, sehingga mereka belum mengetahui materai gugatan yang dilayangkan oleh Inara Rusli. Aku belum dapat panggilan resmi, biasanya 5-7 dari terdaftar kita dapat panggilan dan salinan gugatan, sampai detik ini belum menerima, jadi kita belum tahu materi gugatannya, kata Wijayano. Wijayano mengatakan bahwa pihak mereka sebenarnya ingin kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Inara Rusli yang sempat dicabut tersebut. Namun sudah lebih dulu didaftarkan oleh Inara Rusli. Terkait tindakan cepat yang dilakukan oleh Inara Rusli, menurutnya Wijayano Hadi Sukrisno itu adalah hak semua orang. Terima kasih telah menonton!